Seorang warga Ngawi ditemukan tewas di dalam lubang bekas tempat pompa air di dalam dapur rumah. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena sempitnya lubang dengan kedalaman sekitar 3 meter. Petugas Basarnas dan Relawan melakukan evakuasi jenazah Sairun 68 tahun, warga desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, dari dalam lubang sekitar 3 meter yang ada di dalam dapur rumah. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sempitnya lubang yang hanya mampu menampung satu orang. Bahkan petugas Relawan juga harus memasang blower untuk mengeluarkan gas yang ada di dalamnya karena dikhawatirkan beracun. Peristiwa itu diduga berawal saat korban Sairun hendak mengambil pipa bekas pompa air. Namun secara tiba-tiba korban hilang kesadaran dan terjatuh ke dalam lubang sekitar 3 meter hingga meninggal dunia. Mengetahui hal itu, keluarga korban selanjutnya meminta bantuan warga. Jatuhnya saya itu dari orang-orang itu, orang-orang setri itu, udah, orang-orang moro semua. Nah itu betulnya apa Pak kira-kira? Kan itu yang mengambil paralan itu ya. Tapi paralannya ada? Ya, langsung tentu sembur. Kapol Segeneng AKP Dandung Setiawan menjelaskan kejadian saat korban hendak mengambil pipa bekas pompa air. Korban sempat naik namun karena kondisi yang sudah usia lanjut dan memiliki riwayat penyakit jantung, korban diduga terjatuh ke lubang dengan kedalaman 3 meter hingga akhirnya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan medis tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada awalnya korban itu kan berniat untuk mengambil paralon ya. Paralon di lubang, lubangnya itu bekas. Dulu menempatkan mesin pompa air. Ya dulu kalau zaman dulu kan pompa air itu airnya nggak turun, permukanya karena turun. Akhirnya dibuatlah lubang untuk ditaruh di bawah. Dan itu memang sudah lama nggak terpakai. Kebetulan lubang itu berada di dalam dapur rumah. Tujuannya mau memanfaatkan paralon yang bekas itu mau dipakai, ya mungkin mau diambil. Kemudian saat naik kemungkinan sudah nggak kuat karena yang bersangkutan atau korban itu mempunyai riwayat penyakit jantung. Jenasa korban selanjutnya diserahkan pada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman di TPUD sasetempat. Ito Wahyu, JDV, Ngawi.